Oke teman-teman setelah tadi kita bikin bakso daging lanjut di video saya selanjutnya kita bikin yang namanya bakso mercon ya bakso daging mercon jadi bakso daging mercon itu daging yang tadi kita bikin itu tinggal dicampur cabai saja ya ini kencangan cabai plus sedikit cabai kering tapi yang bagus ya cabai keringnya ini tinggal lihat seperti ini ini cetaknya juga harus pakai kresek ya supaya enggak panas ke tangan gitu karena memang ini disesuaikan dengan levelnya ini level pedas ya teman-teman Hai jadi teman-teman prosesnya sama kayak bakso daging tadi ya seperti ini prosesnya kita masukkan adonan ke tangan dulu teman-teman yang sudah saya citar ya Hai bahso merconnya terlihat ini sebenarnya bukan kuahnya yang pedas tapi dari daleman basonya itu keluar ya warna cabainya ke warna cabainya jadi merah seperti ini warnanya Oke teman-teman lanjut ini agak gede ya lumayan Saya lemanya seperti ini tuh gede masukkan ke sini Pak kebiasa hai hai lanjut ini saya kirain juga ya kita ditetak semuanya aja baksa mercon bahwa so good ya hai 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 okey teman-teman Seperti ini ya Ini bakso isi mercon Daging mercon Seperti biasa kita tunggu Kematangannya 2-3 menit Kita tutup teman-teman Teman-teman Semua Ini bakso yang udah tadi kita Matangkan selama 2-3 menit Seperti ini ya Udah matang Tinggal kita angkat teman-teman Jadi bakso mercon Biasa pedas Kita tutup aja Ini ya Sudah matang teman-teman Oke teman-teman Itu tutorial Tadi cara membuat Atau mencetak Bakso mercon Oke selamat sukses Untuk kita semua Tunggu video saya berikutnya Terima kasih